Kalau kita jadi kiai, jadi tuang guru, uangnya banyak, kita dibilang cinta dunia. Tetapi kalau tuang guru miskin, dia bilang, doanya nggak mandi, doanya nggak makbul. Seandainya doa makbul, pasti dia udah kaya. Jadi, sebab salah dia. Ada seorang ulama yang saya sering berkhidmat kepada beliau. Subhanallah, di mana-mana orang itu mengagumi beliau. Kagumi di mana-mana, di ikram ke mana-mana. Kalau datang itu ribuan. Tetapi, wallahi, bi'aynaya, dengan mata kepala saya sendiri saya melihat, beliau itu ketika saya siapkan villa atau hotel, kasur empuk, begitu masuk ke kamar itu, beliau bilang, ini, kasurnya naikkan. Turunkan kasurnya, sehingga mau tidur di sini. Beliau bawa alas yang tipis, delar. Disitulah beliau tidur. Mau di hotel, mau di villa ke mana saja, itu yang beliau gunakan. Padahal secara zahir, oh subhanallah. Percintanya, peminatnya banyak, betul. Dan, secara otomatis, akan banyak orang memberi hadiah uang kepada beliau. Milyaran. Man huwa Sayyidul Habib Umar, Hafizullah Ta'ala. Saya tahu betul. Ketika kami sama kawan-kawan berkhidmat di muasalah tahun 2006-2007, itu Al-Fakir diberikan kesempatan untuk berkhidmat, untuk membagikan kamar-kamar para haba'i dan para ulama. Nah, pas di kamar Sayyidul Habib Umar, Hafizullah Ta'ala, itu saya siapkan ada beberapa kawan, kawan-kawan dari Banjarmasin waktu itu. Saya berikan kesempatan kepada mereka untuk khirman. Langsung begitu masuk, beliau minta, angkat ini kasur-kasur ini, saya tidak pakai. Subhanallah. Terus alas tipis. Maka kalau kita melihat para ulama ada yang kaya, oh jangan sekali su'udhan. Jadi kadang-kadang orang alim, orang kaya itu, orang alim itu, malah minta kaya. Supaya apa? Yang pertama, orang tidak melihat bahwa beliau itu, gara-gara agama itu jadi miskin. Ya, maka lagi-lagi Sayyidi Uzairan pernah bilang sama Amin Yusuf bin Talib. Jadi beliau katakan, Subh, jadi kaya ini susah. Serba salah. Serba salah gimana kaya? Beliau katakan, kalau kita jadi kaya, jadi tuang guru, uangnya banyak, kita dibilang cinta dunia. Tetapi kalau tuang guru miskin, dia bilang, doanya tidak mandi, doanya tidak makbul. Seandainya doa makbul, pasti dia sudah kaya. Jadi, serba salah ini jadi, jadi, jadi orang alim. Terus, ya ini, apa namanya, yang penting niatnya. Maka Subhanallah ya, dan banyak lagi ulama-ulama yang saya tahu seperti itu. Secara zahir, mereka itu luar biasa. Tapi kalau infak, itu gila-gilaan. Guru-guru saya rata-rata, banyak kaya. Sayyidi Uzairan, para guru-guru saya yang ada temboro, Syu'baidullah dan yang lain sebagainya. Sayyidi Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, karena, ya ini, Alhamdulillah, makhfi min indillah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu kalau infak, ya gila-gilaan. dan mereka pun kalau dapat duit, InsyaAllah lah. InsyaAllah, bagi kita yang awam nih ya, jangan se-uzwan. Jangan se-uzwan. Pasti mereka akan gunakan untuk, untuk kebaikan. Jadi, At-Taqalil Minha, menyedikitkan daripada, harta dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.